MCRD full fitur pesanan dari akun Erwin yang ada di kota kupang NTT full fitur untuk variasi terfinal menggunakan transfer tosibot original di sekitar harga Rp40.000 persetnya sudah input limiter ya limiter inbound untuk input disarankan transfer dari output balance ya Hai kamu miliki tiga jalur tidak ada jemperan pada input untuk regulator cukup di 12 volt ini kita ambil dari extra trafo tegangan regulator hanya tidak lebih dari besar tegangan untuk protectnya atau relay 12 volt untuk tegangan input masuknya VAC cukup menggunakan dua jalur seperti yang kita bisa lakukan lebih aman dua jalur antara di 12-15 VAC Hai tuh kapasitor pun stabil tegangan di sini kita pakai jekon Hai jekon semuanya ya tuh fast pakai velgit dari intunya dua set kita upgrade ya menjadi 5200 skema standartnya pakai 5198 untuk full set sudah ikut kabel sisi led indikator dan juga sudah kita kalibrasikan untuk sensitivitas signal input dan juga klik kita spill untuk biasnya request untuk tegangan 65 VAC jadi seperti ini mas oke di sini kita settingkan apabila nanti langsung digunakan tidak masalah karena untuk driver yang kita kirim bias dan DCU nya sudah kita setting semuanya tapi untuk memaksimalkan lagi saya sarankan tetap disetting ulang Hai tapi tidak sesulit yang kita lakukan saat pertama kali seperti itu ya Mas Hai untuk idalnya di 350 sampai 3D 450 untuk bias disini kita setting di 353 bagian npn disini ketemu 500 353 imbang ya Hai jadi kita atur dulu besar kecilnya tegangan bias menggunakan tripot bias apabila ada selisih tegangan antara bias untuk menyeimbangkannya kita menggunakan tripot DCU untuk pergeseran tegangan bias dan DCU nya mengiuti saja tidak harus di titik nol untuk DCU disini ketemu 0,9 karena DCU masih ada toleransinya ya enggak harus di titik nol meskipun di bawah 20 milifold akan tetap aman kita selalu mengutamakan keseimbangan tegangan bias semakin besar bias semakin panas semakin bertenaga tetap cek suhu yang dihasilkan oleh terfinal meskipun disini sudah dilengkapi dengan sensor suhu di 85 derajat celcius Hai ke untuk selanjutnya untuk limiter kita umpankan di beban 4 ohm pakai damilut Hai odong generator di satu kilo bagus Hai putusinus bagus ya Hai sinusnya bagus Hai kini mentok Hai limitnya aktif ya sudah kita settingkan juga kita tinggal fokus pada di tripot limiternya kalau untuk limiter enggak perlu disetting ulang disini kita spasi yang penting untuk Oh bukit sinus tidak terlalu over ya karena untuk bukit jarak bukit juga dipengaruhi oleh tegangan yang masuk apabila menggunakan tegangan 65 sudah pernah kita uji tepat di bukitnya untuk pembatasan limiternya untuk bias hanya perlu mengecek saja apakah bias imbang atau tidak bisa menyeimbangkan menggunakan tripot DCU seperti itu yang masih Hai kita coba menggunakan signal musik kita umpankan menggunakan signal musik disini kita sediakan di beban 4 Ohm dalam posisi senyap ya Hai idealnya main di 4 Ohm kita tinggal angkat potensinya saja masih Oh selamat menikmati selamat menikmati suaranya sangat bikin candu masih terima kasih banyak buat akun Erwin yang ada di kota kupang NTT untuk buat teman-teman yang lain untuk link pembelian ada di deskripsi terima kasih banyak semua cocok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh